Halo, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali mata kuliah analisa kerusakan hardware. Pada pertemuan kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah bagaimana menganalisa kerusakan sebuah rangkaian power supply. Jadi bagaimana menganalisa kerusakan pada rangkaian power supply. Di sini kita akan menjelaskan tentang alur-alur di dalam flowchart menganalisa kerusakan power supply. Kerusakan power supply di sini banyak sekali kerusakannya pada rangkaian di sini ada beberapa kerusakan yang menyebabkan power supply itu mati. Jadi tanda-tandanya di sini yang pertama adalah mati total di mana lampu indikator tidak menyala. jadi kalau kita menganalisa pada suatu rangkaian power supply lampu indikator tidak menyala, berarti di sini kita menentukan blok power supply saja. Mengapa? Karena kita hanya menganalisa sebuah rangkaian power supply. tetapi apabila kita menganalisa keseluruhan rangkaian alat-alat elektronik maka matinya lampu indikator belum tentu disebabkan oleh rangkaian power supply yang rusak atau mengalami trouble. Oleh sebab itu apabila kita mau menganalisa sebuah rangkaian elektronik untuk menentukan apakah sumber arus listrik yang bermasalah atau beban yang bermasalah maka kita perlu pengecekan yang lebih detail lagi. sehingga tidak salah di dalam melakukan analisa atau menentukan bagian yang rusak. Itu yang pertama. Karena kita menganalisa hanya power supply maka mati ini tentunya yang kita fokuskan adalah rangkaian power supply-nya yaitu yang pertama atau yang bagian A. Untuk bagian B, tegangan output yang dihasilkan turun atau di bawah normal. Turun atau di bawah normal di sini adalah kurang dari yang semestinya. Misalnya tegangannya 100, ternyata cuma ada 75. Nah menunjukkan tegangan tidak normal ini akan mengakibatkan rangkaian-rangkaian yang diberi sumber dari power supply ini akan tidak bekerja. Walaupun mungkin bekerja tetapi tidak normal. Sehingga bagaimana cara kita menentukan untuk menganalisa bagian yang mengalami penurunan tegangan ini. Berikutnya yang C atau yang ketiga, tegangan output yang dihasilkan naik atau di atas normal. Misalnya tegangan normal adalah 100, ternyata bisa mencapai tegangan output 150. Menunjukkan bahwa tegangan output tersebut di atas normal. Maka bisa menyebabkan rangkaian yang diberi sumber dari power supply ini akan mengalami kerusakan yang lebih parah disebabkan kelebihan tegangan. Disebabkan kelebihan tegangan. Ada rangkaian-rangkaian tertentu pada rangkaian elektronik atau alat-alat elektronik. Apabila kelebihan tegangan atau power supply ini mengalami lonjakan tegangan yang lebih tinggi bisa terjadi rangkaian tersebut jadi stand B atau tidak bekerja. Sehingga tidak merusak rangkaian yang diberi sumber dari power supply ini. Atau kondisi rangkaian itu bisa mengalami mati stand B. Jadi lebih aman tidak merusak rangkaian yang diberi sumber dengan pegangan yang berlebihan. Sedangkan yang bagian D ini adalah saat saklar power di on MCB listrik selalu trip. Selalu trip. Nah di sini yang perlu kita perhatikan. perlu kita perhatikan. Halo. 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 Adita Febi. Sudah dengar suara saya? Dengar Pak. Halo. Sudah dengar ya? Iya Pak. Ya videonya tolong ditampilkan. Sebentar. Biar kelihatan wajahmu di mana. Ya. Ya. Kita lanjutkan di sini. Tadi sampai di bagian D. Kelihatan ya teks daripada materi ya. Iya Pak. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan Pak. Sampai di bagian D yaitu saklar pada saat di on MCB listrik selalu trip. Nah di sini menunjukkan bahwa kalau di on MCB listrik selalu trip. Di sini menunjukkan bahwa ada komponen-komponen tertentu yang terjadi hubung singkat atau konslet. Ya. Maka pengecekan di bagian D ini kita tidak bisa berdasarkan pegangan. Jadi kita berdasarkan pengukuran nilai hambatan dari sebuah rangkaian tersebut. Ya berbeda dengan yang bagian A mati total, lampu indikator tidak menyala, atau bagian B tegangan naik, atau bagian C tegangan output naik, dan bagian B turun. Ini bisa kita lakukan pencarian kerusakan dengan cara mengukur tegangan-tegangan yang ada di rangkaian tersebut. Sedangkan bagian D di sini kita tidak bisa mengukur tegangan karena pada saat kita beri listrik langsung MCB sumber itu akan mengalami trip. Menunjukkan bahwa ada arus yang berlebihan di dalam rangkaian korsapai tersebut. Sehingga kita tidak bisa yang namanya mengukur tegangan pada rangkaian. Maka cara mencarinya adalah dengan mengukur secara manual atau menggunakan ohmeter kita ukur daripada komponen-komponen tersebut dari segi nilai resistansi dari komponen. Sehingga di sana kita bisa menemukan daripada kerusakan-kerusakan yang ada di sana. Itu beberapa kerusakan pada power supply. Nah pada pertemuan kali ini kita akan menganalisa yang bagian A yaitu mati total lampu indikator tidak menyala. Nah di sini nanti kita akan buat sebuah flowchart di mana flowchart ini nanti kita akan urutkan seperti apa. Kita nanti membuat sebuah flowchart bagaimana cara menganalisa kerusakan hardware. Ini tadi yang kita analisa adalah nomor satu. Berdasarkan apa menganalisa ini? Pada pertemuan kali ini kita menganalisanya berdasarkan gambar. Gambar. Gambar rangkaian power supply yang tentunya di video-video sebelumnya sudah saya berikan di mana gambar itu akan kita analisa. Karena kita menganalisa bergabungan gambar maka kita harus menampilkan gambarnya. Dan apabila kita menganalisa nanti berdasarkan fisik rangkaian maka harus ada rangkaiannya juga. Jadi tidak bisa kita menganalisa tidak ada barang yang dianalisa. Hanya angan-angan saja. Maka di sini tidak akan bisa. Maka tidak akan bisa. Ya, Ali sudah masuk ini. Ali saya bukit. Sudah dengar ya? Ya, dengar Pak. Ya, sudah. Kita lanjut. Di sini kita sudah sampai ke macam-macam kerusakan power supply. Nah, di sini kita akan menganalisa yang nomor satu yaitu mati lampu indikator tidak menyala. Kita lanjut. Kondisi power supply mati. Kita lihat di sini. Apa yang harus kita lakukan kalau power supply ini mati? Nah, kita punya beberapa langkah atau cara atau menentukan pertama kali yang apa yang harus kita lakukan. Di sini kita melakukan yaitu pengukuran tegangan AC pada konektor input. Apakah ada? Harus ada dua jawaban yaitu tidak dan ada. Ya, tidak dan ada. Halo, Nusril. Halo. Halo, Nusril. Sudah datang ini. Kita lanjut. Kita mengukur tegangan AC pada konektor input. Apakah ada? Ada dua jawaban yaitu tidak dan ya. Ya, ini berarti ada. Nah, di mana letak konektor input ini? Maka kita harus menunjukkan sebuah gambar yang kita analisa. Karena di sini kita akan menganalisa sebuah gambar skema rangkaian. Maka kita tampilkan ya sebuah gambar. Kita lihat. Ini adalah gambar yang kita analisa. Tadi diminta untuk mengukur tegangan AC pada konektor input. Nah, di mana tegangan AC pada konektor input tersebut? Ya, di mana letaknya? Letaknya adalah di sini. Ini. Sudut kiri bawah. Ini adalah konektor tegangan AC itu di sini inputnya. Apakah ada? Jawabannya bisa ada, bisa tidak. Ya, kita lanjut ke analisanya. Kita jawab tidak dulu. Nah, kalau tidak ada kita diminta untuk mengukur tegangan AC pada stop kontak. Apakah ada atau tidak? Halo, Ali sudah dengar ya suara saya ya? Sudah, Pak. Oh ya, ya. Sudah, terima kasih. Kita diminta untuk mengukur tegangan AC pada stop kontak yang ada di sini. Ya. Apakah ada? Ada dua jawaban juga. Ya dan tidak. Ya. Nah, kalau ya apa yang terjadi? Kita cek kabel penghubung listrik. Apakah putus? Kenapa kita ngecek kabel? Kita lihat di sini. Kita mengukur tegangan AC pada konektor input tidak ada. Setelah kita mengukur tegangan AC pada stop kontak, ini ada? Ya, ada. Nah, di antara stop kontak sampai konektor ini ada apa? Ternyata ada kabel penghubung. Ya, ada kabel penghubung. Nah, maka kita curiga terhadap kabel penghubung. Ya, karena di stop kontak ada, di AC inputnya tidak ada. Di antara AC input, stop kontak itu aliran arus listrik dihubungkan dengan kabel penghubung. Maka kita perlu ngecek kabel penghubung. Maka kita perlu ngecek kabel penghubung listrik. Apakah putus? Jawabannya tentunya iya. Nah, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan pada saat ada jawaban ya? Maka kita mengganti sebuah kabel yang baik. Atau mungkin putus karena digigit sebuah binatang pengerak. Ya, tinggal kita perbaiki saja. Ya, maka selesai. Power supply kita sudah bekerja kembali. Jadi, kita sudah menemukan satu kerusakan power supply mati itu disebabkan oleh kabel penghubung yang mengalami putus. Ya, ini. Sehingga kita ganti power supply sudah normal kembali. Nah, kalau jawabannya tidak, apa yang harus kita lakukan? Kita ngecek stop kontak penghubung. Apakah rusak atau tidak. Ya, nah disini mungkin kita bisa tidak langsung ngecek stop kontak, kita bisa ngecek MCB sumber. Kalau kita mau perpanjang, kita mau perluas. Ya, kalau kita mau perluas maka bentuknya akan jajaran genjang disini. Kita diminta untuk ngecek daripada tegangan pada MCB sumber. Ya, jawabannya ya akhirnya ada dua. Ya, ya dan tidak. Ya, itu. Nah, ternyata cek stop kontak apakah rusak? Jawabannya ya. Maka perlu kita mengganti daripada stop kontak tersebut. Kita sudah mendapatkan dua jawaban. Jadi, kita sudah mendapatkan dua jawaban atau dua kerusakan yaitu kabel dan stop kontak. Nah, mengapa kita harus ke jaringan listrik dulu? Karena apa? Sebelum kita masuk ke rangkaian, maka dipastikan dulu bahwa sumber arus listrik itu sudah tersedia disini. Ya, sumber arus listrik itu harus sudah tersedia disini. Sebelum kita membuka sebuah rangkaian. Ya, kalau disini belum tersedia, kita membuka rangkaian ini maka tidak ada hasilnya. Nah, maka dari luar dulu kita cek. Kalau memang dari luar sudah ada, maka baru kita masuk ke dalam rangkaian ini. Ya, itu mengapa kita harus ngecek yang luar dulu? Karena itu merupakan pengecekan yang memiliki resiko yang rendah. Jangan sampai nanti kita ngecek, menganalisa salah. Sebetulnya yang rusak hanya kabel di bagian luar, kita masuk ke dalam rangkaian. Ya, malah bukannya menjadi baik, malah nambah kerusakan. Nah, ini tujuan dianalisa adalah memastikan sebetulnya di mana rusaknya. Apakah di jaringan listriknya, ataukah di rangkaian dalamnya. Ya, itu. Kita lanjut. Nah, disini dari luar kita sudah menemukan dua tadi. Sekarang kita masuk ke dalam. Setelah kita mengukur tegangan AC pada konektor input, ternyata ada. Ya, ada tegangan. Apa yang harus kita lakukan? Kan disini diminta untuk mengukur tegangan DC 310V pada C-filter. Apakah ada? Nah, C-filter itu di mana? Kita lihat di rangkaian core supply-nya. C-filter itu di mana? Ternyata disini. Kelihatan ya Mas Ali? Kelihatan ya Mas Ali Sahipudin? Ya, kursornya kelihatan ya. Ya, disini kita cek C-812. Apakah di titik ini ada tegangan? Yang tadi 310 tadi. Apakah ada? Kalau ada, maka kita masuk ke rangkaian. Kalau tidak ada, maka kita mundur. Kalau ada maju, tidak ada mundur. Nah, kita lihat saja disini. Jawabannya adalah ya dan tidak. Jawabannya ya dan tidak. Kalau iya, kita diminta untuk mengukur tegangan DC 310 input L802. Apakah ada? Nah, di mana input L802? Kita lihat gambarnya. Input L802 itu di mana ini? L802 disini. Kenapa kita langsung mengukur di input L802 dari C-filter 310 disini? Karena kita akan menentukan apakah T801 kaki nomor 1 dan 3 ini ada masalah. Tujuannya itu. Untuk menentukan T801 kaki nomor 1 dan 3 ini apakah ada masalah. Kalau input L802 ini ada disini, berarti T ini tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada, berarti T ini bermasalah. Nah, kita lihat lanjutannya. Nah, disini kita juga diminta untuk mengukur tegangan DC 3-bit filter dan mengukur tegangan AC di R802. Kalau disini tidak ada, maka tadi kita mundur. Kalau ada maju, kalau tidak ada, mundur. Kita lihat, berarti kalau ada disini tadi 310, kita maju ke dalam rangkaian pengecekan R802. Tapi kalau tidak ada, maka kita mundur. Tadi diminta mengukur atau mengukur tegangan AC di R802 disini. Jadi kalau ada maju, kalau tidak ada, mundur. Ya, itu. Nah, kita lanjutkan ke pengukuran ini dulu. Ini jawabannya ya dan tidak. Kita lihat disini kita cek dulu. Di ukur tegangan DC apakah ada? Jawabannya ya dan tidak. Ya, ini juga ya dan tidak. Ini nanti kita sambung ke slide berikutnya. Ya, disini kita bahas yang mengukur tegangan DC 310 dulu di input L802. Ya, kita sambung ke berikutnya. Ya, ini, kesini. Tadi inputnya ada atau tidak? Ya. Nah, kita bahas tentang yang tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita ngecek hambatan trapo switching. Apakah putus? Ya. Nah, dimana? Kita lihat ini. Ngecek sini. T801, 1 sama 3. Karena disini tidak ada. Di L802 itu tidak ada disini. Maka kita mencurigai daripada T801, kaki nomor 1 dan kaki nomor 3 ini. Karena ini sebuah lilitan. Kenapa kita ngecek 1 dan 3? Karena disini tadi ada. Di C812 itu ada. Kenapa di L802 itu tidak ada? Padahal arus listrik itu mengalir dari C802 positif menuju ke kaki 1 input T801. Outputnya kaki nomor 3, lalu menuju ke input L802. Kalau di input L802 ini tidak ada, berarti kita curiga T801 yaitu kaki 1 dan 3 ini. Kaki 1 dan 3 ini. Nah, kita lanjut disini. Lihat. Cek gambatan trapo switching apakah putus? Jawabannya ya. Maka kita ganti trapo switching yang kondisinya baik. Lalu berarti power supply sudah oke. Power supply sudah oke. Nah, kalau jawabannya ya ada. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus punya ide. Kita diminta untuk mengukur tegangan DC 310 volt di input kaki green. Nah, kaki green itu yang mana? Kita lihat di gambarnya. Nah, ini. Jadi tadi kalau disini tidak ada input L802, kita curiga T801, 1 dan 3. Kalau ternyata disini ada, kita diminta untuk mengukur tegangan di kaki green IC nomor 2 ini. Tujuan kita apa? Tujuan kita menentukan apakah L802 ini baik atau tidak. Tujuannya adalah menentukan L802 ini baik atau tidak. Nah, kita lihat disini. Apa jawabannya? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nah, kalau tidak apa yang harus kita lakukan? Kita diminta untuk mengukur gambatan L802. Apakah putus? Tentunya jawabannya iya. Karena apa? Karena tegangan DC di kaki green tidak ada, maka kita pastikan bahwa L802 mengalami putus. Maka perlu kita ganti atau mungkin bisa diperbaiki, kita perbaiki. Maka core supply sudah bisa bekerja kembali. Di sini kita sudah bisa menemukan dua kerusakan pada rangkaian tersebut. Kita lanjut. Kalau jawabannya iya, apa yang harus kita lakukan? Kalau jawabannya iya, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat disini, kita mengukur tegangan output R804. Apakah ada? Jawabannya iya dan tidak. Nah, kita lihat R804 itu yang mana? Kita lihat. R8, nah ini. Ini adalah R804. Kenapa kita mengukur outputnya? Kok tidak inputnya? Karena pada saat kita menentukan tegangan 310 tadi, di C812 ini sudah ada. Maka kita tidak perlu mengukur input. Yang kita ukur adalah outputnya disini. Apakah ada? Kita lihat. Kita lihat. Ternyata tidak ada. Apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada? Kita ngecek hambatan R804. Nilainya 200 kilo ohm. Apakah putus? Jawabannya iya. Kita ganti R804. Nilainya 200 ohm. Maka rangkaian oke. Sebelum kita lanjut, mungkin saya ada pertanyaan. Ya, pertanyaan. Fungsi R804 ini apa? Ada yang bisa menjawab? Fungsi R804 itu untuk apa? Ini. Nambah tegangan, Pak. Hah? Nambah tegangan. Pengatur tegangan. Ya, pengatur tegangan. Ya, fungsi yang utama R804 ini adalah sebagai startup. Atau memberi arus awal pada kaki nomor 3 PCC ini. Atau sebagai starting. Ya, sebagai starting. Ya. Jadi pada saat rangkaian force supply ini sudah bekerja, R804 ini kita ambil tidak bermasalah. Tetap masih bekerja. Ya, karena fungsi R ini adalah sebagai starting. Atau startup. Atau dipakai untuk menghidupkan pertama kali. Ya. Dipakai untuk menghidupkan pertama kali. Ya, ini R804. Jadi kalau rangkaian ini sudah bekerja, R804 ini sudah tidak berfungsi lagi. Jadi untuk menghidupkan pertama kali. Ya, itu fungsi daripada R804. Ya, maka perlu kita ganti. Kenapa tidak bekerja? Karena tidak ada starting awal. Karena R-nya menghambat arus yang mengalir ke kaki nomor 3 tadi. Ya, sehingga tidak akan bekerja. Ya, itu. Terus kalau kita ngukur tegangan R ini tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Kita langsung masuk ke berikutnya ini. Ya, kalau ada apa yang harus kita lakukan? Kita diminta ngukur tegangan AC di input R816. R816 itu yang mana? Kita lihat. Nah ini. Tadi kalau di sini ada, kita diminta untuk ngukur. Kenapa di sini sudah ada ke orang yang tidak bekerja? Atau masih mati? Nah, kita diminta untuk mengukur R816 di sini. Ya, di inputnya. Kenapa kita ngukur di sini? Karena kita akan menentukan apakah T801, kaki nomor 5 dan 6 ini mengalami gangguan. Maka disiminta untuk mengukur R816 di inputnya. Apa yang terjadi kita ngukur? Jawabannya adalah ya dan tidak. Kalau tidak apa yang kita lakukan? Kalau tidak berarti kita ngecek suatu hambatan T801, yaitu kaki nomor 5 dan 6. Maka kita kalau jawabannya ya, berarti kita perlu yang namanya mengganti T801 yang mengalami kerusakan. Maka power supply sudah oke. Nah, pertanyaannya. T801 kaki nomor 5 dan kaki nomor 6 itu merupakan kumparan apa? T801 ini merupakan kumparan apa? Nih, kelihatan ya. Pertanyaannya merupakan kumparan apa ini? Untuk apa? Ada yang tahu? Mas Nusril mungkin? Atau Mas Ali? Kumparan ini adalah merupakan kumparan mungkin Anda bisa melihat video-video sebelumnya yang sudah saya upload. Itu sebetulnya rangkaian ini sudah saya jelaskan cara kerjanya. Nanti silakan kalau sudah selesai kuliah online ini, nanti saya videonya akan saya upload di Siakat. Nah, di sana Anda bisa absen ya, bisa absen. Silakan dilihat videonya absen di sana, karena absen ini akan mempengaruhi daripada nilai Anda. Kalau saya lihat, kelas Anda itu jumlahnya cukup banyak, tetapi yang absen di sana paling banter itu 4. 3, 4. Nah, itu seperti apa, kok sampai bisa seperti itu. Ya, nanti kalau di sana tidak ada absennya mungkin yang saya anggap aktif ya, yang absen-absen itu. Jadi yang tidak absen mungkin saya anggap tidak kuliah. Ya, sehingga bisa nanti kuliah ulang. Ya, kalau tidak absen di sana. Ya, karena absen itu dipakai untuk melihat kehadiran Anda seperti absen-absen di kelas. Jadi, nama-nama Anda itu saya centangi di absen yang secara manual. Ya, sehingga saya tahu, oh, anak ini kalau sudah absen di Siakat berarti dia aktif. Kalau tidak ada sama sekali absennya, ya berarti di daftar absen saya kertas juga enggak ada. Sehingga itu nanti saya anggap ya tidak mengikuti kuliah. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan ya. Paham ini semuanya? Ya, paham. Paham ya? Ya, kita lanjutkan. Jadi, T ini adalah dipakai untuk sumber lanjut daripada hidupnya rangkaian ini. Sumber lanjut. Ya, untuk memberi VCC ke kaki nomor 3 VCC ini. Ya, kita lanjut. Kalau ternyata ukur tegangan AC di input R8% ya, kita diminta untuk ukur tegangan AC di output R. Jadi, kalau inputnya ada, outputnya ada enggak? Jawabannya, ya ada dan tidak. Ya, ini tidak ya, bukan ya ya. Ini jawabannya tidak ya, bukan ya. Terus, pengukurannya di mana? Kita lihat gambarnya, pengukurannya adalah di ini, outputnya itu di sini. Kalau tadi inputnya ada, berarti kita ngukur outputnya di sini. Apakah ada? Kita lihat di sini tidak ada. Ya, ini tidak ada ya. Kalau tidak ada, apa yang kita lakukan? Kita ngecek gambatan R8-16. Apakah putus? Jawabannya, ya. Jawabannya, ya. Nah, kalau ya berarti kita mengganti R8-16 nilainya 1 Ohm. Maka rangkaian sudah beres. Jadi, permasalahnya porsap lemati tadi disebabkan R8-16 dengan nilai 1 Ohm putus, rusak. Sehingga kalau sudah ada penggantian, diharapkan sudah baik, sudah bekerja kembali. Terus kita lanjut, kalau jawabannya ya ada, apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke slide berikutnya, penyambungannya. Maka kita mengukur tegangan DC di D803, apakah ada? Kita lihat di D803 di sini, apakah ada? Karena di sini tadi ada, kalau di sini tidak ada, berarti D ini mengalami kerusakan. Kita lihat di sini, jawabannya adalah ya dan tidak. Jawabannya ya dan tidak. Kalau tidak berarti kita ngecek anoda katoda daripada diuda tersebut. Apakah mengalami kerusakan atau tidak. Jawabannya adalah ya dan tidak. Kalau tidak berarti kita bisa ganti diuda, berarti mengalami kerusakan. Cek anoda katoda, baik tidak berarti kita ganti diuda, maka oke. Kalau di sini jawabannya ya, kita diminta untuk ngecek kapasitor C808. Di mana C808, kita lihat C808 di sini. Kalau tidak ada di sini mungkin bisa terjadi hubung singkat. Terjadi hubung singkat di sini. Terjadi hubung singkat.